Hai Mams, jumpa lagi di Youtube channelnya Bonbon Baby Nah, pada kesempatan ini kita akan mereview lagi nih Mams produk dari Respimer Baby Nah, sebetulnya Respimer Baby itu dia ada dua ya Mams Respimer yang Nasal Hejin yang ini dan juga yang ini Mams Respimer Dekongestan Apa sih perbedaan antara Respimer Baby Nasal Hejin dan juga Respimer Baby Dekongestan kalau yang Respimer Baby Nasal ini, dia bisa digunakan sehari-hari atau daily use sedangkan kalau yang Dekongestan ini dia digunakan khusus untuk bayi atau anak-anak yang mengalami penyembuhan flu berat Mams jadi misal Mams di rumah punya baby atau anak yang mengalami flu yang sudah berangsur-angsur sudah lebih lama kita sarankan menggunakan Respimer Baby yang Dekongestan ini Mams Nah, seperti yang kita tahu Respimer ini adalah cairan semprot hidung yang menjaga kebersihan hidung dan juga membantu mengeluarkan ingus atau lendir pada bayi dan anak ya Mams Namun, untuk yang Respimer Baby Dekongestan ini dia digunakan mulai baby satu bulan ke atas kalau yang Nasal Hejin ini kan bisa digunakan dari 0 bulan sedangkan kalau yang Dekongestan ini dia digunakan untuk satu bulan ke atas sampai anak-anak ya Mams terus sehari anjuran pakainya dia itu 2-3 kali Biasanya Dekongestan ini digunakan untuk membantu proses penyembuhan pada flu berat membantu melegakan hidung bayi dan anak untuk mengeluarkan mukus atau lendir gitu ya Mams terus bisa digunakan sejak bayi usia satu bulan ke atas terus juga dia lebih cepat mengatasi hidung yang tersumbat Mams terus kalau dalamnya tuh bentuknya kayak gini Mams kurang lebih dia sama seperti yang respimer nasal hygiene hanya saja yang Dekongestan ini dia 60 ml ya Mams kalau yang nasal hygiene kan dia 115 ml terus cara penggunaannya juga gampang banget Mams sama kita tinggal pasang aja ini konvertifnya di bagian atas nah tinggal klok gini terus tinggal kita semprotin aja deh Mams nah gitu untuk cara menggunakan respimer bibi ini kurang lebih sama Mams sama yang nasal hygiene tinggal kita hadapkan ke miring bibinya habis itu kita semprot masukkan celah lembut ini konvertifnya ke hidung baby kalau sudah keluar cairannya biasanya akan keluar dari lubang sebelahnya ya Mams setelah itu miringkan kepala bayi ke arah sebaliknya lalu ulangi proses yang sama setelah itu tegakkan bayi ke posisi duduk dan bersihkan hidung dari ingus dan cairan setelah itu kita bersihkan ini konvertifnya kita tinggal kita ambil lalu kita bilas dengan air hangat Mams biar lebih bersih gitu sudah deh Mams oke sekian review kali ini jangan lupa subscribe like dan juga share ya Mams belanja puas tanpa was-was hanya di Bonbon Baby happy shopping Mams